Forum Mahasiswa Sampang resmi dilantik masa jabatan 2022-2023. Pasca pelantikan tersebut, mahasiswa berkomitmen akan mengawal kepentingan masyarakat. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Forum Mahasiswa Sampang resmi dilantik periode 2022-2023. Pasca pelantikan pengurus pusat ini, mahasiswa berkomitmen akan mengawasi dan mengawal kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat. Pasalnya jika ada kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat, mahasiswa tidak akan segan-segan dalam mengkritik pemerintah. Bahkan akan secara langsung turun ke jalan untuk mengawal kepentingan masyarakat. Ketua Farwasa Farwadzaki mengatakan pelantikan ini bukan sekedar selebrasi, akan tetapi ada tanggung jawab besar dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pihaknya akan bersungguh-sungguh dalam mengemban amanah yang diberikan kepadanya. Pelantikan ini diharapkan untuk bukan hanya menjadi selebrasi daripada pengurus, melainkan yang lebih penting daripada pelantikan ini adalah setelah pelantikan banyak tanggung jawab daripada program-program pekerja yang harus dilaksanakan. Pertama ini adalah untuk mengumpulkan bahwa komitmen untuk mengurus Farwasa, kita masih tetap bersama setelah tanah. Dari sisi kebijakan nanti ketika ada kebijakan dari bupati yang tidak pro terhadap masyarakat, apa yang akan dilakukan oleh Farwasa ini? Tentunya kami akan mengikuti sesuai teknis. Pertama kami akan silaturrohim dengan sebutan kata lain kalau semisan teman-teman mahasiswa maka kami audensi. Setelah itu kalau semisan tanpa ada evaluasi, tanpa ada solusi maka kami akan memastikan kami akan turun naksi. Dan kami akan mengundang seluruh teman-teman yang ada di capa. Dan kami juga menyiapkan tumpeng sebenarnya. Karena hari ini adalah tanggal 24 dan kami sebenarnya bukan sakit hati. Kenapa tumpeng tidak dibawa ke depan untuk merayakan hari lahir, hari jadi kebubatan Sampang yang ke-399? Kenapa itu tidak jadi? Karena kepada siapa kami memberi kalau ayah dan kalau ayah daripada kami ini tidak hadir. Dan siapa yang akan mengwakili? Makanya tumpeng itu kami taruh tetap di belakang dan kami gegalkan untuk hari jadi kebubatan Sampang. Selain itu mahasiswa cukup kecewa lantaran bupati dan wakil bupati Sampang tidak hadir dalam pelantikan tersebut. Padahal pengurus permasa sudah mempersiapkan tumpeng untuk perayaan hari jadi kebubatan Sampang ke-399.